Halo Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nurse Ranu Jadi kali ini saya mau bahas berita yang lagi viral nih guys, berita yang lagi viral dalam sekitar ya 2 hari ini ya guys ya Yaitu soal Aprilia Manganang Seperti yang kita tau, Aprilia Manganang ini merupakan seorang mantan atlet bola volley nasional yang kini menjadi anggota TNI Angkatan Darat Aprilia Manganang yang sebelumnya diketahui merupakan seorang perempuan Dan kini berubah menjadi seorang laki-laki setelah menjalani beberapa rangkaian proses pemeriksaan Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan bahwa Aprilia Manganang ini menderita suatu kelainan ya Kelainan yang dinamakan kelainan hipospadia Nah, apa itu hipospadia? Kali ini saya mau bahas soal hipospadia ini guys Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana bisa gitu ya hipospadia ini diterita pada Aprilia Manganang Oke guys, langsung saja kita bahas tentang hipospadia ini Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe channel Rano GS Supaya channel Rano GS ini bisa berkembang Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar kalian semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Rano GS Oke guys, kita lanjutkan videonya Tapi sebelumnya kita intro dulu ya Hipospadia merupakan suatu kelainan sejak lahir Dimana lubang uretera itu tidak terletak pada ujung penis Lubang uretera sendiri itu merupakan sebuah saluran Yang mengeluarkan urin dari kandung kumi menuju keluar tubuh gitu ya Jadi jika normalnya uretera ini berada di ujung penis seperti ini ya guys ya Itu pada kondisi hipospadia itu bisa agak di bawah ujung penis disini Atau bisa di tengah-tengah penis Atau bahkan bisa di antara buah zakar atau dekat buah zakar Atau bisa saja malah dekat ke anus gitu Sebetulnya kondisi hipospadia ini bisa diketahui sejak awal Bahkan ketika bayi baru lahir Biasanya bayi baru lahir itu kan diberiksa dokter maupun para medis lainnya gitu ya Salah satunya memeriksa alat klamitnya Nah pada kondisi hipospadia ini alat klamitnya itu berbeda Dan memiliki gejala yang khas seperti penis yang melengkung ke bawah Kemudian ukuran kulup yang biasanya tidak merata Ataupun ukuran kulup yang biasanya lebih panjang gitu Kemudian bisa juga pada waktu kecil itu Ketika buang air kecil ya Itu penyemprotannya itu tidak seperti pada bayi laki-laki pada umumnya Biasanya kan laki-laki kan menyemprot gitu ya Nah ini dia keluarnya urin itu melalui bawah seperti anak perempuan gitu Dan juga berikutnya mungkin pada berkembangannya itu Ukuran testisnya ini lebih kecil atau belum bisa turun ke bawah ke kantung zakar gitu Jadi pada khususnya Aprilia Manganang ini terbilang unik ya Aprilia Manganang itu baru tahu ketika menginjak umur hampir 30 tahun Dan itu pun kalau dia tidak mendaftar sebagai anggota TNI AD Mungkin dia sampai sekarang tidak mengetahui bapak Jenis klamitnya itu laki-laki Ketika saya cari beberapa informasi Ternyata bahwa dulunya itu Aprilia Manganang itu dilahirkan oleh seorang dukun bayi Karena pada saat itu kondisi keuangan keluarganya sedang tidak baik Nah mungkin ketika Aprilia Manganang ini baru lahir gitu Si dukun bayinya itu melihat bahwa lubang kencingnya Aprilia Manganang itu seperti wanita gitu ya Saya tidak tahu persis apakah pada waktu itu pada waktu lahir itu Lubang kencingnya ada di bawah penis persis di tengah maupun di tengah-tengah kantung buah zakar Namun sepertinya kalau melihat kondisi Aprilia Manganang maupun dari dukun bayinya Yang melihat seperti kelamin perempuan ini Sepertinya lubangnya itu ada di tengah-tengah kantung buah zakar gitu Jadi mungkin testisnya pada waktu itu belum keluar Belum sepenuhnya keluar ke kantung buah zakar Dan lubangnya menurut saya mungkin itu ada di tengah-tengah kantung buah zakar gitu Jadi mengira bahwa si Aprilia Manganang itu perempuan Dan penisnya mungkin ukuran penisnya itu pendek atau kecil sehingga penis itu mengira bahwa si dukun bayi ini Si dukun bayi itu mengira mungkin itu adalah klitoris gitu bukan penis Nah kapan terjadinya hipospadia? Hipospadia ini diperkirakan terjadi ketika usia kandungan mencapai 8-15 minggu Pada saat itu lempeng yang akan membentuk urethra itu terjadi kegagalan perkembangan Sehingga urethra yang nantinya tumbuh itu tidak sempurnat atau tidak mencapai kepada ujung penis Nah penyebab dari hipospadia ini sebetulnya belum diketahui Namun ada beberapa penelitian gitu ya Dan ini masih berkembang itu diantaranya pada usia kehamilan lebih dari 35 tahun Jadi si ibunya itu mengandung pada usia lebih dari 35 tahun Kemudian punya riwayat diabetes Kemudian juga disinyalir terpapar radikal bebas seperti rokok dan polusi udara lainnya Nah sekarang kita masuk ke bagaimana penanganan hipospadia Nah hipospadia ini sebetulnya kalau lubangnya Lubang urethra itu tidak terlalu jauh dari ujung penis Dan bentuk penisnya itu tidak melengkung Itu sebetulnya tidak memerlukan tindakan apa-apa Namun apabila lubang urethra itu terlalu jauh dari ujung penis Dan penisnya itu berbentuk melengkung Ataupun kulupnya itu terlalu panjang gitu Maka diperlukan suatu tindakan operasi Nah kapan tindakan operasi ini dilakukan? Dan idealnya tindakan operasi ini dilakukan sebaiknya sebelum pada usia sekolah Kenapa sebelum usia sekolah? Karena satu jaringannya itu masih bagus Sehingga pemulihannya itu lebih cepat Dan kemudian kalau anak sudah dilakukan pada usia sekolah Maka faktor psikologisnya tentunya Mempertimbangkan faktor psikologis anak tentunya Ketika ada sesuatu yang tidak beres Terutama di organ kelaminnya gitu Maka kemungkinan kalau dia menjalani operasi pada waktu sekolah Akan terjadi olok-olok atau pemulihan dari teman-temannya gitu Maka untuk menghindari elit itu lebih bagus pada waktu ketika anak sebelum memasuki usia sekolah Tapi kalau misalkan belum pun tidak masalah Seperti pada kasus Aprilia Manganang itu kan Pada sudah waktu usia dewasa karena memang baru diketahui gitu Nah tujuan dari operasi pusbadia itu adalah membetulkan penis yang bengkok satu Dan kemudian meluruskan atau meletakkan urethra ke tempatnya Yaitu ke ujung penis gitu Operasinya sendiri itu bisa berjalan lebih dari satu kali Tergantung tingkat keparahannya Pada banyak kasus penis akan berfungsi kembali secara normal setelah operasi Dan yang lebih penting lagi nih guys Bagi orang tua yang telah mengetahui anaknya menderita hipuspadia atau kelainan hipuspadia itu Sebaiknya jangan disunat sebelum melakukan tindakan operasi Karena apa? Kemungkinan dokter ketika mengoperasi itu membutuhkan jaringan kulup ya Kulup yang biasanya dipotong ketika sunat itu Itu kemungkinan dokter membutuhkan kulupnya itu untuk dicangkok Dan dijadikan suatu urethra agar urethranya itu sampai ke ujung penis gitu Makanya sunatnya itu nanti sekalian berbarengan dengan operasi hipuspadia itu Dan kulupnya itu dipotong, dicangkok Untuk kemudian dijadikan urethra buatan agar urethranya itu sampai ke ujung penis Nah kemudian pertanyaan yang sering timbul nih Apakah penderita hipuspadia ini bisa hamil atau bisa membuahi gitu ya Nah pada kasus-kasus hipuspadia itu sebetulnya ketika sudah dioperasi Dan bentuk urethranya sudah kembali normal, bentuk penisnya kembali normal Itu sebetulnya bisa membuahi Tapi tergantung dari kualitas spermanya dan kualitas testisnya Nah testis sebagai penghasil sperma disini merupakan hal yang penting Karena ketika testisnya sudah mulai normal, sudah mulai turun ke kantong buah zakar Dan apabila spermanya itu kualitasnya bagus tentu akan bisa membuahi atau bisa memiliki keturunan Nah terakhir nih guys, saya itu sebetulnya bingung tentang kasus Aprilia Manganeng itu guys Dalam perkembangannya itu kan pasti dulunya kan Aprilia Manganeng itu kan dinyatakan oleh dukun bayi maupun para medis yang menolong beliau waktu lahir gitu ya Nah itu kan diketahui bahwa jenis climbingnya itu perempuan Nah dalam perkembangannya itu apakah itu serda Aprilia Manganeng itu mengalami menstruasi atau tumbuh payudara itu sebetulnya kan ini hal yang sangat membingungkan gitu guys Saya cari-cari di internet atau di sumber-sumber yang ada itu bahwa tidak dijelaskan bahwa dalam perkembangannya ketika memasuki usia remaja atau usia dewasa itu apakah mengalami menstruasi atau tidak Seharusnya kalau dilihat dari pernyataan dari kasar jenderal TNI Andika Prakasa itu bahwa di dalam organ reproduksi internalnya Aprilia Manganeng itu katanya kan tidak ada Jadi seharusnya ketika sudah memasuki usia remaja itu Aprilia Manganeng itu tidak mengalami menstruasi karena organ reproduksi internalnya seperti mungkin rahim itu tidak ada gitu Jadi kenapa gitu sampai terjadi pada usia dewasa ini sebetulnya sangat disayangkan gitu Apakah tidak curiga gitu ketika sudah dewasa tapi kok belum mens gitu karena penjelasan dari tadi ya kasar jenderal TNI TNI Andika Prakasa itu tidak ada organ dalam atau reproduksi dalam gitu Oke apapun itu semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita dan semoga ini merupakan sebuah kejadian agar kita sebagai orang tua itu bisa berhati-hati ketika anak kita sudah dilahirkan gitu Dan sebisa mungkin untuk bisa mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan kelainan tersebut karena kelainan tersebut itu sebetulnya langka ya Hanya ada satu kejadian diantara 250 kelahiran bagi laki-laki gitu Oke itu sedikit informasi yang dapat saya berikan apabila kalian semua atau teman-teman semua mau berkomentar atau menjelaskan bahwa apa yang sebenarnya terjadi pada Aprilia Manganeng sungguhnya Bisa menambahkan di kolom komentar dan apabila ada koreksi atau sanggahan bisa juga tulis-tulis di kolom komentar Oke sampai disini dulu video dari saya Apabila video ini bermanfaat silahkan like dan share bagikan di sosial media anda dan jangan lupa untuk subscribe channel RanuGS Supaya channel RanuGS ini dapat berkembang dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel RanuGS telurnya Oke sampai disini dulu mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum